Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua ditangkap tim KPK di sebuah restoran di kota Jayapura. Kelompok kriminal bersenjata tembak pesawat dan bakar sekolah di Pegodungan Bintang. Tim SAR temukan 2 korban tenggelam meninggal dunia. Lapas kelas 2B Merauke kembali ke colongan. Beberapa hari lalu, dua pehuni lapas ini berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok setinggi 4 meter. Hingga saat ini, kedua napi tersebut masih buron. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan berharap Kalapas selaku penanggung jawab lapas memberikan sanksi tegas sehingga memberikan efek jerah bagi para petugas lapas yang lalai dan bersalah dalam kasus ini. Kaitan dengan pemberian sanksi kepada personil yang melaksanakan tugas pada saat itu di lapas. Itu sudah saya sampaikan sama Pak Kalapas langsung. Ya kalau bisa Pak Kalapas untuk memberikan efek jerah dan disiplin daripada personil melaksanakan tugas itu ada. Baik itu administrasi maupun juga sanksi disiplin. Itu dia. Jadi ada efeknya, jangan sampai tidak berefek dikarenakan kejadian ini kan tidak cuma satu kali ini saja. Tapi itu berulang. Nah itu yang saya sampaikan. Ya untuk pemberian sanksi. Kalaupun dia berprestasi diberikan reward juga. Ada rewardnya jadi seimbang. Dalam pembinaan personil itu ada reward dan punishment. Jadi itu akan seimbang. Selain kelalaian petugas, kondisi lapas juga sudah memprihatinkan. Bangunan sudah tidak layak dan sejak lama tidak pernah direnovasi. Selain itu kapasitas lapas sudah tidak cukup untuk menampung jumlah narapidana yang setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Romanus Maraka meminta warga Merauke tetap tenang dan menjalin persaudaraan. Memasuki tahun 2023 yang kerap disebut tahun politik. Yang penuh dengan gejolak dan ancaman perpecahan menjelang Pilpres 2024. Romanus meminta warga tetap beraktifitas seperti biasa. Dan tidak terpengaruh dengan para politisi atau partai yang saat ini tengah mencari koalisi yang tepat. Dan mengusung para calon untuk maju dalam Pilpres 2024. Baik untuk legislatif, maupun untuk persiapan Pilkada nanti bulan November. Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur. Nah, sebagai pimpinan daerah saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Merauke di Kabupaten Merauke. Tetap satu pertama menjaga persaudaraan. Persaudaraan sejati kita yang sudah kita ikat dalam seboyan. Isakot Gekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Mari kita jaga dengan penuh kasih sayang. Sayang satu sama lain. Hargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh terprovokasi dengan segala isu yang dalam rangka politik orang menyampaikan. Karena Anda sebagai pemilih boleh mendengar dan nanti keputusannya Anda yang lakukan di milik suara. Romanus berharap masyarakat Merauke lebih dewasa dalam berpolitik dan tidak mudah terprovokasi serta terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang mengarah kepada perpecahan. Berbagai pihak berharap Pilpres dan Pilek 2024 berjalan dengan aman dan lancar dan tidak seperti Pilek 2019 yang mengarah ke perpecahan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gerasila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!